Gue udah kenang kalian kemarin mau minjem Laflame dari BTR Kau lu tau? Assalamualaikum Wr. Wb Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Nusantara Oke, kembali lagi di podcast Unknown Battleground Yang episode gak berapa gue masih belum tau Karena sebenernya udah syuting sama Jaden sebelumnya Dan Jaden belum di-announce juga sampe sekarang So, gue langsung berambil alih ke seorang Svavel atau Genta Halo Genta, halo Genta Halo Apa kabar Genta? Alhamdulillah Ini kita sebelumnya gak ada briefing apa-apa ya Jadi ini pure nih pertanyaan apapun yang keluar ya Yaudah gitu, cuma sebatas spontan aja Spontan Spontan ya Genta Gimana rasanya yang ada duduk disini? Kau suka nonton gak podcast ini? Suka Jangan ngejilat, jujur aja Gue suka Gue biasanya nonton dulu nonton Gue bayangin Gue kayak pengen deh coba Ngadu sama Ngadu aja ya Akhirnya kan ini gue berhadapan nih Akhirnya Merasa di Bawa ke tepi jurang gitu kan Iya, sebenernya pengen sih Ngebawa kau gitu kan Tapi ada beberapa momentum Kau pulang ke sana ya Makassar Iya, Makassar Jadi kesempatannya baru sekarang lah Belakangan untuk PMP LC Alhamdulillah kalian lolos Lolos Alhamdulillah ya Podcastnya apa yang paling kau Apa ya Greget buat dilihat Selama di Podcast Unknown Battleground Podcast Red Face Terus Bang Doni Bang Doni Oh Doni Laflame Itu sih Sama Ken Ken Doni Laflame sama Ken Doni Laflame sama Ken Sama Red Face Oke Red Face Red Face gak usah lah ya Dia gak lolos Kuali Fire Kira Presiden Gak usah diomongin PMGC Gue juga gak tau nanti Apa kabarnya gimana Gue juga gak berharap Banyak lebih lah Ke EVOS gitu kan Ya Memang performanya kayak gitu kan Iya Gilek Gilek Geser dulu Geser dulu ke Red Face Kayaknya gue ada yang harusnya Dapat invited PMGC Bener sih Gue setuju sih Gue setuju sih Mending NFT gitu Mending NFT Daripada gak jelas Performa dari EVOS Ya Secara performa Kayaknya iya deh Mending gue deh Iya Lu ngeliatnya EVOS Kurangnya gimana Mentality Jago nembak doang Kayak KF ya Yang lu maksud Ya enggak Rata-rata sih Gue gak tau Pokoknya kayaknya Kurang di mentality Tapi mikrobnya juara dunia Ya Satu orang kan gak bisa Angkat tempatnya Empatnya gitu Mikrobnya juga Ada job desk lainnya gitu kan Kalau gue sih Lebih melihat ke arah Eksekusi mereka yang Jadi takutan sekarang Karena kasian Red Face depan tuh Eksa depan Terus dia Dia depan berani Kalau ngomongin Red Face Tapi tiga di belakang Ada yang ragu Ada yang Gak tau kemana Gak terlalu ngebantuin gitu Overthinking sih Terlalu banyak khawatir gitu Gue yang Ibaratnya gue yang Secara mikro Secara M lah Di standar gitu Gue Biarpun satu-satu Gue majuin Kalau mau menang Yang penting gue berani dulu Intinya komunikasi sama belakang lah ya Ini bisa dihantam Aku jadi body block Nggak ada masalah Mending coveran kalian Yang dibutuhin gitu Itu yang dibutuhin sama Ivo Setiga di belakang Masih Udah bukan curung lagi Bapuk mereka Bapuk banget Kelewat Bapuk Terus Jangan kata-kata terus dulu Ini jelek banget Kata-kata terus gue nih Kemudian Kau kemarin nonton berarti ya Close qualifier Pilih Presiden ya Nonton Nonton ya Itu kan mainnya Sebelum kita main Pebbles ya Oh iya Oh iya Betul Jadi jamnya Cari-cari dikit insight lah ya Asal iseng aja gitu Terus Kau nonton aku HFX Itu Nonton Perang sih perang Tapi nggak gitu juga Iya Loncar asal loncar Kan gitu loh Iya Mereka kayak mau maju Cari musuh aja Kayak kebingungan Terus satu titik yang sama GPX di lower ground Padahal yang lebih susah posisinya Tapi bagus cara mereka ngegunting Cuman dua orang juga kan GPX Iya Kalau dari perspektif bro sih Mending gue nggak usah Terpartin sekalian sih Nggak usah kan Nggak Nggak Ya worth it Nggak worth it sih Soal itu kan zonanya udah di pinggir banget Udah mau jalan juga zonanya Sebenernya memang harus diperangin sih Menurut gue sih Tapi kan dia udah susah juga sama EVOS Iya Iya Jadi Kalaupun kayaknya Katakan lagi HFX menang tuh sama GPX Satu aja ke knock atau dua Pasti dirusun juga sama EVOS Iya Betul Betul Iya udahlah ya Mungkin mereka kayak udah diatas angin kali Kayak ngerasa udah poinnya banyak Mereka di top 3 Iya mungkin udah nyoba-nyoba Perangnya Tapi nggak gitu juga sih N Nggak tau sih Ya udahlah ya HFX Geser aja nanti harus diperbaiki menurut aku Di main event Kalian juga main event kan nanti Piala Presiden 11, 12, 13 Bulan November Kalau nggak salah Oke Kemudian Masih banyak hal lagi yang Ingin gue bahas Tentang PMPLC dulu kali ya Boleh Sudah berjalan Hampir Tiga minggu Ini kan jatuhnya hari Selasa nih guys Ini hari Selasa Gue nggak tau ini Akan di upload kapan sama tim Sosmet Namun Minggu yang ketiga Pengaruh apa yang Bener-bener Membuat Yang udah terlihat lah sama kalian di minggu kedua itu Kalau dari gue yang rasain pengaruh Boy Chill Pengaruh Boy Chill Yang Boy Chill Boy Chill Yang udah Nunjukin kapasitasnya lah Iya Udah mulai nunjukin Bagus kok Bagus Kok jumpa dimana itu Boy Chill Boy Chill itu jadi awal-awal Ini cerita nggak awal Nggak apa Oke Jadi awal-awal aku masuk NFT Aku ada turnamen offline di Sulawesi Itu di kota Pinrang Terus aku ketemu dia Di kualifikasi dia tuh Teriak-teriak Chicken kan Chicken Di babak finalnya Aku incikan Aku teriak-teriakin balik Diam dia kan Tapi ini orang Jago Terminator terus Di turnamen-turnamen Komunitas Siapa nih aku bilang Pas disitu umurnya masih 15 tahun Tapi aku bilang Sama manajerku aku bilang Keep orang ini Sampai dia bisa main PMPL Jadi dari umur 15 sampai 17 itu baru Emang udah kita keep Jadi nggak kena-mana Akhirnya umurnya cukup Baru dia main di season kemarin Tapi dia ada manajemen nggak waktu itu Atau cuma Tim-tim komunitas Biasa aja gitu ya Jadi waktu itu aku Kan nggak tahu cari kontaknya dimana Aku ngechat Timnya Temen timnya Katanya Ini bocil temen timmu ya Aku minta kontaknya dulu Aku mau Masukin dia ke timku Yang dia jawab pertama Eh Gila aku di chat Bang Spapel Dola Tapi aku minta nomor Bocil ya Akhirnya udah Terus aku kasihin ke manajerku Jadi terus masuk ke NFT tim 2 LXB Disitu udah sampai Dia cukup umur Gue ingetnya kalau manajer kau nih Aura Whiskey Aura Whiskey Aura Whiskey Mainnya Ross Ross Dulu gue mau masuk Dia kan gue belum pro player Dia pro player Gue mau masuk klan dia tuh Nggak dibalas sama chatnya Sombong banget deh dulu Sekarang dia jadi manajer gue Memang bintang cuy deh Iya dulu Bintang Tapi ya rata Aura sama Y8 dulu Oke Terus Gue jelek banget nih kata-kata terus gue nih Nggak boleh gue lanjutin kata-kata terus Kemudian Si Boy Chill ini Nyocok memang Udah kalian coba gitu Nyocok Tapi sebelum adanya Boy Chill kan Kita di season 5 tuh Batman Iya Nah dari Batman tuh kita bangun dulu nih Antara Yang aku bangun nih Antara Batman Dron sama Ramones sama Flippy Ketika itu orang udah nyocok Terus aku nyampein ke mereka Kita butuh bocil Dan bocil pun emang Dari awal tuh Semua anak-anak udah setuju Cuma memang belum cukup umur Akhirnya udah masukin bocil Cuma memang di PMPL ID awal-awal tuh Emang belum terlalu keliatan Dia masih banyak Kayak belum berdamai Nervous 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 iya semua-semua Masih segan semua Karena dia emang Fresh Bener-bener yang Dari komunitas langsung Ke ini Jadi dia pun merasa Nggak enak Sama kita-kita Masih takut Masih ini Pas PMPL saya ini Dia udah mulai berani Iya Memang Apa ya Kalau akselerasi Bisa dibilang dia akselerasi lah Ke PMPL ini Harus dikasih Keleluasan yang lebih gitu Jadi dia buat kesalahan apapun Harus yang kita support gitu Dan kita pun mengerti Maksudnya Dia ini kan masih muda Masih 17 Perjalanan dia tuh Bisa kita bilang Masih panjang lah Daripada yang kita-kita Aku Daripada Ramones Jadi ya emang proses Mungkin kita di awal-awal pun Kayak gitu kan Harusnya Kita awal main dia Jadi kita hargai proses dia aja Kita bantu dia berproses Kalau Flippy kemana sana Flippy masih ada Masih Tapi gak masuk roster Masuk cuman emang belum Dimainin aja Belum ya Belum Ada kekurangan dari Flippy Kekurangan dari Flippy Kalau kekurangan di film Gak ada sih Memang kita Gameplay kita Nyocoknya sekarang Sama lima pemain ini Oke Sebenernya Flippy Kalau aku lihat-lihat sih Dari cara tembok sih Keras ya Cuma ada beberapa decision Yang menurut aku Wrong decision gitu Iya sih Aku gak tau juga Tapi Berdasarkan Diskusi kita Diskusi kita juga Dan pengalaman itu Memang Gameplay kita Belum ada kecocokan Sinkron ya Belum sinkron banget Sama Flippy Kan kita mulai di season Setelah season 4 ya Masuk ke season 5 Kan aku sempat gak main juga tuh Gameplaynya kan Aku serain kerama Nah itu tuh mulai gak cocoknya disitu Iya Aku ngoceh-ngoceh kau itu Kok gak main kau Kenapa kau sebenernya gak mau main itu Bukan gak main Kau pelatnas Enggak Jadi sebelum pelatnas Kan ada beberapa Oke Kau pelatnas deh Oh Kalau itu ada Itu Aku ada urusan yang memang harus aku selesain lah Urusan pribadi Jadi Season spring ya Ada Ada seminggu Dua minggu bahkan gak main Minggu pertama Minggu kedua Minggu kedua Yang pas udah mulai PMPL ID season 4 tuh Eh season 5 Itu emang udah pelatnas Udah pelatnas ya Tengah-tengah lah ya Makanya aku ngocehin kau Ya Jaden apalagi Abi Raizen Jadi gimana kau melihat Ocehan aku waktu itu Kalau aku Nggak locehnya ya Sebenernya aku Enggak cuek Cuek banget Enggak peduli Maksudnya aku Enggak peduli Cuman aku Paling Pernah tuh Kita pernah sempat buat minigame Setelah pas kita pelatnas tuh Yang kalah Tag Tag junior Nanti dia malah ini Malah ini Cuma kalau gue sih Enggak gue ambil pusing sih Yang baik ya Gue masukin Yang menurut gue Enggak penting Enggak gue heroin Karena gue cuma Mempertanyakan doang Kenapa enggak main gitu Tapi intinya sih Minggu ketiga Kok buktiin sih Sedikit ngebuktiin Jadi Pokoknya kalau yang Minggu satu Minggu dua tuh Kenapa gue memutuskan Enggak main Karena Gue takut mengganggu Dua Dua hal yang Lagi kita jalanin Teman-teman Gue lagi ngejalanin PPL ID Gue lagi ngejalanin Pelatnas Dan kalau pun gue harus main Gue harus main di Jakarta Berarti kan gue Harus main online Dari mereka Nah gue takutnya Malah Feelnya tuh Enggak dapet gitu loh Dan aku pun Ngomong-ngomong Ramon Ramon juga udah lama Tiga tahun Waktu itu Tiga tahun Udah tiga tahun Bareng aku Gimana aku Ngajarin dia juga Ram aku percaya sama kau Kau coba pimpin ini Dua minggu Satu minggu terakhir Aku Baru butuh main Untuk mempersiapkan Grand final Grand final kan Dan ternyata ya Pembuktian Ramones juga Di week satu dan week dua Bagus banget kan Dan Hasil akhir di Liga itu Kita kan top satu Iya kan Top satu Nah itu pun Ya itu Menurutku Pencapaian Ramones Bukan pencapaian kau Nah itu yang aku melihat Dan itu yang merubah aku Merubah aku Dari Gaya aku Ngomong ke anak-anak Kalau mengevaluasi anak-anak lah Iya Itu mungkin gue agak emosional ya Tapi semenjak Ramones itu Gue melihat ya Mereka ini sebenarnya udah bisa gitu loh Tinggal gue ingetin sedikit-sedikit lagi aja Iya Gak perlu ditekan-tekan banget sih Iya Karena mereka adalah Bikin kesalahan itu hal yang wajar Tapi Gue selalu melihatnya tuh True side TI Lu nontonnya gimana Cara Leadership seorang chap Ada satu kesalahan dari top son Tapi kayak Itu emang hard game Jadi Balas next game Soalnya gue pernah diskusi sama beberapa Kayak Temu kayak Ken Kayak Cap Pokoknya ya siapa sinyo semua Maksudnya kadang Orang-orang Teman-teman kita tuh Gak berkembang Gak malah Gak mau keluar dari zona nyamannya Ketika ada IGL nya Karena mereka udah Ya udah ada IGL gue IGL gue yang mikirin gitu Tapi ketika IGL nya terpaksa Harus gak main Mereka yang harus mikir Mau gak mau Mereka harus berpikir gitu Jadi mereka harus Nyoba hal baru gitu Kadang kalau Pas yang gue rasain juga Ketika Sebelum season 5 itu Gue main ya Mereka tuh cuman Gimana denger gue aja Ngikutin gue Dia gak mau nyoba ini Tapi ketika gue gak main tuh Ya mereka harus nyoba sesuatu Yang baru gitu Ya walaupun ada Gak ada Soalnya gak ada Gak ada mas Gen yang bisa diandalin Ya berarti Kayak Ramones juga Sebenernya aku liat Potensi Ramones Sebelum season 5 itu udah Cocok banget lah Cuman emang dia tuh ya Masih ada mas Gen Santai Oh itu gak bisa Selama kayak gitu Nah makanya Yang gue liat kayak gitu Karena lo ya Pasti nanti Suatu saat pun Pasti akan menjadi leader gitu Iya itu Kalau lo gak belajar dari sekarang Kepan lagi Walaupun memang hasilnya kayak Masih under perform Tapi hal yang wajar Menurut gue Kalau lo belajar Iya makanya itu Itu juga yang diomongin Ramones itu juga udah Mengiain gitu Maksudnya ya Ternyata ada gunanya juga Aku diajarin Aku diginiin Sama mas Gen Akhirnya dia mampu Dan aku juga Jadi bangga juga sama dia Jadi kan bisa Nge-explore pikiran dia lebih Misalnya Kau mungkin ada suatu Momentum Kayak lagi Apa namanya Bimbang Buat ngambil decision Mungkin dia bisa nanti Second voice Kalau buat Ramones itu Gue pernah sampai Berantem gede sama dia Jadi Gue bilang dia useless Gue Gue bilang dia Kau tuh useless Gue bilang Gak guna Gue bilang Terus dia balik marah Yaudah kalau aku useless Gak usah mainin aku aja Terus aku balas Jadi kalau kau mainmu jelek Jalan keluarmu tuh Gak mau main Nah dari situ mungkin dia Harusnya memperbaiki Pembuktian semestinya Jadi udah Akhirnya ya dia mengaku Dan dia Dapat hasilnya sekarang Bisa nih jadi talent Sebenernya Kalau ngomong-ngomongin orang useless Buat ngimbangin gue Gue Perlu Dijajaran talent tuh Butuh orang yang kayak gue juga Biar gue mengimbang Berimbang gitu kan Seru Boleh lah Sesekali nanti Jadi talent ya PMPL Kau ngebacotin semua tim Boleh Boleh ya Seru banget Karena kan perjalanan kau lama juga Aku ngeliat Aku kesel juga sama kau dulu tuh Di Senayan PNC 2019 Di VKND Anjid yang kenokin Gue sefafel mul RRQ Capkern Capkern kan Iya Berarti gue pernah ngalahin lu ya Emang gue ampas juga sih mainnya Tapi gue boleh nanya Kenapa tim lu bisa kayak gitu Apa yang gak lu lakuin di tim lu dulu Yang seharusnya lu lakuin tapi gak lu lakuin Cuy Itu Sumpah Gue gak seserius itu main Yang pertama Itu kayak Ya gue di L8 Gue itu menangis sebagai caster juga Gue jadi caster juga waktu itu di PNC 2019 Manager juga Terus gue ngecoachin mereka juga Gue ngasih pikiran ke mereka Itu yang pertama gen Terus Gue membawa mereka lah Kualifikasi ke Semarang Kualifikasi ke Medan Gak ada yang lolos Yang real playernya Giliran aku coba nih Liat nih gue main Kayak gitu segala macem Tapi kayak Sebenernya hopeless juga Kayak just play aja Tapi Di match terakhir itu Yang semestinya menurut gue lolos Itu antara victim Atau Waunero Yang match terakhir di Pochinki Itu Waunero Itu kelewat Gigi menurut aku Tukul Snake Terus Boneng Terus sama Jabrol Itu kuat banget Tapi mereka kayaknya Faktor lah Kada di aku Aku cuma stay doang nih Pochinki Betebaran semua Yang lagi kenok Aku cuma end in End in doang Udah selesai Lolos ya Lolos Poin sama lagi Kayak victim Selesai Terus kau yang Kau tanya sama aku Nggak all out Iya gak all out Lo nyoba peruntungan dong Iya gue nyoba peruntungan Sejujurnya Tim gue gak terlalu pantas Setelah itu bubar kan Setelah itu bubar kan Iyalah Itu aja mau di akuisi sama mereka Jujur Kita bukan niatan kayak gitu Ini cuma kayak mau teaching doang Kalo misalnya lolos PMPCL Kemarin Misalnya Itu nyaris lolos juga gue main Gue pertama lolos Tapi ada salah perhitungan Dan gue di hashtag 17 jadinya Yang mainnya di pullman kan waktu itu Enggak kan Maksudnya Yang pas PNC 2019 Kan lu bilang Lu nyoba peruntungan lu Tapi ketika misalnya lu Disitu lolos ke Cina juga Lu bakal seriusin itu apa enggak? Kalo lu seriusin kayaknya lu gak duduk disini Iya Tapi mungkin jalan gue udah disini sih Tapi mungkin Gue seriusin sih Gue seriusin sih Tapi Maksudnya Kalo lu udah nyoba Peruntungan Sampai lu bisa berangkat ke Cina kan Itu kayaknya bukan Peruntungan lagi sih Lu kayaknya udah Buat peruntungan lu sendiri sih Tapi habis Peruntungku di umur 30 nanti Gak ada untung lagi Kayak gitu kan Jadi udah Udah jalannya lagi ya Kayak gini sekarang Kemudian Kita coba Sampai mana tadi ya PNC 2019 Boy Chill Kemudian Ramonese Tapi aku agak sedikit penasaran Waktu di Platnas Platnas Katanya kau banyak belajar disana Banyak belajar Perbedaan apa yang kau rasakan Kau di NFT yang dulu Dengan kau yang sekarang Setelah di Platnas Disiplinnya Terus Banyak sih Di Platnas tuh ngajarin Aku ketemu Bisa dibilang Aku ketemu Sama pemain-pemain Bintangnya Indonesia lah Di setiap timnya masing-masing Ya kan Jadi yang aku bawa Ke timku tuh Salah satunya Kalian tuh belum jadi Bintang Bahkan bintang Bahkan pemain bintang aja Masih mau belajar Nah kalian yang belum Jadi bintang Belum Belum bener-bener Kita jadi juara PMPL Atau apapun Ya masa Kalian cuman mau Gini-gini aja Apakah Dengan kalian fast tour Sampai midnight itu Kalian belajar Kan belum tentu Kalau lu Latihan yang cuman satu kali Tapi banyak pelajaran Yang lu dapat Dalam satu sesi Scream itu Mending kayak gitu Menurut gue Daripada Main cuman Hah-hihi Gitu nya Apa yang lu dapat Gak ada Gitu loh Jadi memang harus Gunain Porsi latihan Sama Apa ya Sebaik mungkin Iya intinya Lu Belajar terus Ada kesempatan Dengan waktu Yang terbatas Tapi intisarinya Semuanya dapat Dimandingkan lu Belajar lama Tapi Ya udah Belajarnya cuma yang Disitu-situ aja Makanya tuh Kalo aku liat Temen-temen yang Selama partners tuh Gila mereka ini Udah sejago ini Dikenal orang kayak gini Mereka masih mau improve Kayak Ryzen Yang aku liat Jaydan Yang itu Semua Potato Gila mereka tuh Apa namanya Dedikasi Dedikasinya tuh Tinggi banget Itu yang kadang Sempat aku mikir Anjir kenapa Tim gue gak kayak gini Nah itu yang coba Pelan-pelan aku terapin Setelah aku platnas Emosional Emosional itu jelas Senang ada psikolog juga Ya psikolog Aku Aku bilang Kadang Aku gak Enggak melulu aku langsung Aku bangsa-bangsa Ting gitu Orang-orang Temen-temenku Kalo memang gak ada Awalnya ya Maksudnya Pelan-pelan Satu Dua Tiga Udah pelan-pelan Gimana aku arahinnya Masih gak Gak improve juga Ya aku coba Ya itu Aku coba marahin Gitu sih Ya Dan menurut gue Waktu itu gue mikir Hal itu berhasil Keramones Cuman memang Hal itu gak bisa Berfungsi ke semua orang Oh Ya gak Gak semua hal Setiap orang lo harus Bisa mengerti Setiap orang punya Treatmentnya masing-masing Emang leadership tuh Sulitnya adalah Kita menilai Tapi gue Marah tuh kadang Gak ada alat Bukankah Kadang tuh gue memang Lagi high tensi sendiri Gue lagi mikir keras Ketika gue udah mikir keras tuh Temen gue ngelakuin hal konyol Ketika gue coba Tanya kenapa lo lakuin itu Dia malah debat gue balik Yang itu yang bikin gue panas Ya Padahal cuman mau nanya Itu gitu Makanya gue bilang Kita tuh punya tanggung jawab Masing-masing gitu Gue yang harus mikirin rotasi Mikirin ini harus kemana-kemana Gue juga harus mikirin badan gue Maksudnya jaga badan gue Gue juga harus Bagaimana mainnya nanti Gue nyemukin kalian Kalian tinggal perang Nah itu dulu Manjaknya tim gue gitu Gue harus bawa smoke 15 Buat nyemukin mereka What? Serius? Itu Temen gue dulu jarang banget Perang pake smoke Gue pasti yang nyemukin nih Udah ya kalian tembak Gue smokein Gue smokein Ada smoke berapa Ram? 6 Ini mas Gen gue kasih 2 Jadi gue cuman pegang 4 Gue sampe 10 Sampai 15 Dulu Sama kayak gue Itu menurut gue Salah satu manjaknya mereka Jadi gue bener-bener main Ya itu makanya gue Kadang emosional tuh Udah di Treatment Ibaratnya gue ikutin Kemauan mereka Mainnya tinggal main Gue pikir ini Kadang Tapi mereka masih bikin Kesalahan konyol Sama sih Kalau gue manjak ke mereka Gue gak bisa nembak Gue gak bisa nembak Tapi gue kasih Gue kasih Apa namanya Kepastian ke mereka Kalian nembak Gue pastikan kalian aman Gue tau cara smoke yang tepat Kayak gitu Ya itu Kayak gitu lah gue Nah gue gak pedi buat nembak Sejujurnya Sama baca situasi lah Dia Lo harus ambil mana Anggil mana Sama Next Ikutin instruksi gue Tadi gue juga kayak gitu Gen Tapi lama kayak Kelamaan juga Berat juga ternyata ya Pusing Berat Nah udah tua juga Males marah-marah Kok umur berapa sih Kalau boleh tau 26 26 ya Ya lumayan lah Lumayan Ya dia atas 25 Kayaknya kok Kalau setelah Misalnya Jayden udah gak lagi Kayaknya gue yang paling tua deh Sekarang di PUBG Mobile Ya Ya Jayden Eh 25 ya dia Ya 25 Dia 25 Kau 26 berarti ya Gak ada lagi deh kayaknya Abis Abis gak ada Aku gak ada Jeksi juga udah gak Jeksi berapa ya Jeksi 25 24 juga Tua juga deh Sisanya udah tinggal Generasi-generasi 2000 Iya Generasi 2000 Yang masih Yang belasan ke Kepala 2 Iya Kepala 2 Baru itu Anah Nanti Aku juga ingin ngomongin Regenerasi Gak kelihatan banget Soalnya regenerasi Di PM PLID Kayaknya masih pemainnya Itu-itu doang Kebanyakan ya Walaupun ada beberapa kali Yang cukup ekstrim Kayak boom Boom Itu bagus banget Cara scoutnya Ken Dapetin player-playernya Kau suka ngobrol apa aja Sama Ken? Ya kalau aku Tetep Ya sama Waktu Awal-awal Ken membentuk Tim itu juga Dia bingung Sampai mau pecah Dia masih bentuk Kadang si Hexas Mau IG-nya gini Ini-ini Terus ya Aku coba Ngasih tau ya Ya lu harusnya Gini-gini lah Lu kan juga Jadi coach Lu pernah jadi IGL Iya Ya lu tau lah Gimana harusnya Tapi kalau buat Regenerasi Ini udah bahas Regenerasi belum? Ya ngomong apa Ngomong aja Kalau regenerasi Kalau udah NFT juga Gue juga Mau Mengupaya regenerasi Itu buat Tim gue Ya bersihin PUBG Mobile juga Soalnya kan dari NFT juga Bisa dibilang tuh Kulturnya gitu Kulturnya tuh Ya kalau bisa Harus ada pemain Sulawesi Makanya ada Batman Ada Boy Chill Ada kebanggaan tersendiri lah ya Local Pride Ya jadi kan Kayak kan Tagline kita tuh Sebenernya ada tiga NFT juara Ewako NFT Sama Sulawesi Pride Nah Sulawesi Pride nya ini mungkin Yang harus ada Kalau gak ada pemain Sulawesi nya Atau Sulawesi Selatan nya Ya gak pake mungkin tagline nya Tapi emang Banyak ya Dari sana Sulawesi Selatan Untuk community Turnamen Banyak Banyak banget Tapi mungkin mereka Gak ada ininya Wadah Wadahnya Wadah yang bener-bener Yang selalu Ngasih di Entah itu Makassar nya Iya banyak banget Banyak banget sebenernya Jadi bisa dibilang Kasarnya Mereka turnamen-turnamen WarCop lah ya Iya turnamen WarCop Turnamen-turnamen itu Luar kota Luar kota sekitaran Sulawesi Ya mungkin karena faktor Covid juga sih Yang kemarin Masih jadi pertimbangan juga Sekarang kan pelan-pelan Iya kayak Boy Chill tuh kan Orang Palu dia Oh Palu Orang Palu Dia turnamen Kertemua Makassar itu Dipinrang Jadi perjalanan darat Dia tuh dari Palu Ke Pintang tuh 12 jam Aku tau Palu tuh Agak tengah sana kan Menuju ke Gorontalo Dia Kalo pun juara Kayaknya gak balik modal Ini uang Tapi ya Yang aku liat ya Kemauannya dia Kemauan Intinya sih kemauan dulu Iya makanya itu Kalo lu kemauannya Tinggi ya Jangan cuma mau doang Ya banyak lah Tuh pemain-pemain PMP Yang stuck gitu-gitu aja Iya bener Kau setuju gak dengan State menaku sama Ken kemarin tuh Setuju Gak semua pemain PMP Itu pantas ada di PMP Setuju Dari kacamata kau Ngelihatnya Ya kayak yang lu komen di Sanok Itu menurut lu pantas gak? Enggak Itu kan salah satunya Tapi gue gak bilang Mereka gak pantas Cara mainnya gak pantas Cara mainnya Kayak gitu Asal gerada ke dulu Kalau misalnya orang Bermainnya seperti ini Mungkin gak pantas Terus kau sendiri Ngeliat aku ngoceh-ngoceh Kayak gitu Masih perlu gak kira-kira Atau ada kekurangan Atau kau mau nasih hati aku Masih Perlu Enggak perlunya ketika Ada orang lain yang Melakuin hal yang kayak lu Misalnya lu udah gak ngelakuin Kayak gitu lagi Ya harus ada pengganti lu Kalau enggak ya bakal Flat-flat aja gitu Jadi Jadi gue harus terus Ngegaung kayak gitu Iya ngegaung kayak gitu Serius loh Serius Kayaknya banyak haters gue Gak suka di live Kolom komen gimana Kan kadang tuh Yang gue baca ya Hatersnya tuh Kalau ngomenin itu Apaan sih Juniornya sok tau Menurut gue mereka yang sok tau Mereka tuh gak tau apa-apa Gitu lah Kalau gue coba Memang agak sepelintirin Ada kemungkinan-kemungkinan lain Walaupun memang Belum tentu benar Tapi kan Gak namanya kemungkinan tuh Selalu bisa terjadi gitu Nganalis kan Nganalis kemungkinan-kemungkinan lain Wajar aja Terus waktu di Si Games Eh Platnas itu Siapa yang Kau main minigame sama siapa? Mini Sepas udah sama tim gue Sama Raizan Sama Oh iya Kau bertiga ya pas ya Semuanya ya Satu tim ya Jaiden Luxy Genfos Main game apa ya Pokoknya ada game Kalau kalah kita Tag nantang junior apa gitu Cuma gak jadi Cuma si Bagus aja tuh Nantangin gue buat ke GH Iya wajar Tapi itu Pas BTR yang lagi Culun-culunnya lah BTR lagi culun-culunnya Oke Kemudian Aku ingin nanya juga Country final kemarin sih Kalian tuh dari bawah banget soalnya Dari bawah Hari pertama kenapa? Kaget Shock Dengan suasana kayak gitu? Enggak Bukan gaget sih Dari awal tuh Gimana ya Dari awal tuh Kita tuh Gue bilang Sebelum kita hari pertama bilang tuh Kan kita kan berangkat Dengan bonus point Yang kita bilang kecil lah Start di posisi berapa ya 14 ya 12 Iya belasan lah 14 ya 14 Aku bilang Eh Kita tuh udah kalah Dengan bonus point Yang kita bawa Tiga dalam peringkat 14 itu Kita tuh udah kalah Kita kan waktu Kalau ada salah jaraknya 40 poin lah Dari belum mainnya Jadi untuk apa Kalian takut lagi Main-main tinggal main Gak usah pikirin Kalau Kalian takut Takut kalah Ya udah kalah Apalagi yang ditakutin Tinggal kalian main bener aja Coba Main yang terbaik kalian Hari pertama Itu hari kedua sih Aku ngomongnya Hari pertama tuh udah Jadi makanya hari kedua Kita naik-naik Sampai hari tiga Hari pertama tuh kan Ya Gak bisa Dibilang bagus banget Tapi gak bilang Tiga kali jelek banget Hari kedua Hari kedua kan Bagus banget Iya maksudnya Yang hari pertamanya Hari pertamanya Bisa kita bilang tuh Ya gak sosol lah Gak jelek-jelek banget Gak bagus-bagus banget Udah ada hari keduanya Udah Pokoknya keluar Keluar Rumah ini Kita anggap Kita udah Ya juara Tapi jangan pikirin Apapun Karena kita udah kalah Ya ternyata kita bisa Ya Tiga kali chicken Emang sih Cara main No pressure itu Udah paling bener sebenernya Lo gak usah mikirin menang lah Lo gak usah mikirin menang sebenernya Sama kayak Gue selalu Ya gue selalu Berkiblat ke arah True side Tim OG itu Mereka grand final Memperbutkan duit 10 juta USD Tapi mereka bilang Udah lah main have fun aja Kayak main biasa Main biasa aja Main klasik aja Kayak main klasik Tapi Ya itu Dengan no pressure itu Main lebih luasa lagi Plong Ya itu juga Pembelajaran aku Selama Platnas sama segini Mungkin nanti Kalau kita duduk di Panggung stage itu Kalian gak harus Percaya Tapi masih ada pressure yang lebih tinggi Belum kalian rasain Jadi ya slow aja Ya Untungnya anak-anak jadi juga slow Kita jadi Ya main tinggal main aja Gak mikirin Yang penting kita mainnya bener Gak usah mikirin point Gak usah mikirin apa Kalau emang lolos ya Kalau emang juara ya juara Kalau emang lolos ya Alhamdulillah Pokoknya Udah Karena kita Berpikirnya ya udah kalah Kita udah tinggal Mainin sisa-sisa 15 match ya 15 match terakhir Udah main aja Coba bisa gak kita kejar Peran sedikit demi sedikit Ternyata Bisa gitu Tapi Jayden milipin sih dia Saya gak sih sebenarnya Menurutku Desisinya udah lama sih Dia ngomong ke gue tuh Pas di Platnas tuh Dia udah ngomong-ngomong gue Jadi itu juga Kita pas Ini jadi balik lagi Ngomong Platnas Jadi pas di Platnas tuh Kita duduk bar 7 lah Sama coach 2 Sama player 5 Kita tuh lagi Drop banget lah Latihannya gitu Maksudnya Hasilnya tuh gak Meyakinkan lah Terus aku coba ngomong ya Ya Aku ngomong ke Abi semua Bi ya gue bilang Mungkin kau udah pernah Juara dunia Bagus Gen Voss Gen Lu baru juara PMP LID Tapi Apa yang mau kita jalanin Kan kita belum mencapai Apapun Gue bilang Buatlah momentum Buat kita sendiri Mungkin kalau Bi Ketika kita juara si Game mungkin lu Bakal Gas lagi nanti di season 6 Buat main lagi Lu Gus Mungkin setelah lu Beberapa Lama season lu Jarang merasain juara Lu mungkin dapat momentumnya lagi Buat tim lu Lu gen Mungkin lu bisa Dapat double champion Dan itu terjadi Terus Jai Lu katanya mau pensi Lu buat momentum yang baik lah Buat lu pensi nanti Mungkin kalau gue juara Gue udah pensi Kayaknya udah Mentok gue disitu Dan semuanya Alhamdulillah terjadi Cuma nabinya aja Belum main lagi Iya Itu penyesalan terbesar Dia gak masuk roster BTR lagi sih Padahal ya Tuan rumah Bisa dibilang terus Walaupun main liga dulu Butuh Butuh effort Tapi gue yakin BTR bisa Bisa aja Sebenernya lolos Ke grand final Tuan rumah Kapan lagi lu bisa ngangkat Tapi kalian juga Gak tau Aku kencang sekali Kalian gerget Bisa ke PMGC Jujur sih Kalau aku juga Secara aku pribadi sih Aku pede banget sih Pede kan Dilihat dari Apa ya Apa sih namanya tuh Dilihat dari Kebiasaan kita tuh Behavior Behavior kita tuh Bisa gitu Cuman lolos gitu Iya Lolos bisa Bisa Tapi Tinggal mindset Anak-anak nih yang Itu jadi Jatuhnya pressure sih Tinggal gimana Ngubahnya kayak Yaudah just play aja Ngapain pikirin PMGC Tapi Ya mungkin aku dari Segi penonton aja gitu kan Punya Penyakinan kuat lah Kalian bisa lolos Ya itulah Makanya Tadi gue bilang Yang behavior tuh Alhamdulillah nya NFT dari awal tuh Sama temen-temenku Kita gak pernah bener-bener Yang di bottom Klasemen gitu Kita selalu di top Five gitu Oke Makanya gue juga pede Nanti di Kalau misalnya kita lolos Ke sep final ya Dan ya pasti lolos lah Bismillah Ya kita bakal bisa Dapetin slot PMGC Apalagi besar banget Chancenya Top 7 udah Iya Ini kok udah amanin slot Dan 5 yang diambil 5 yang Cuma 5 terus 7 udah Ada yang diambil 7 tambah 5 Kan 12 Cuma 4 tim doang 12 berarti 4 yang kemungkinan Ya masa kita dapet yang 4 Gak mungkin kan Pasti-pasti bisa Dari gue pribadi pun Gue tuh Anjir masa Orang sepapel Gak bisa dapetin slot Gitu aja yang gue pikirin Kalau secara gue pribadi ya Iya secara lo pribadi Tapi chance lo menurut gue Cuma 1 dari Indonesia Yang bisa 4 dari Thailand Kuat banget Kan 2 udah Infinity nya sama Bacon udah Sampah lagi Karena bisa dibilang Thailand Yang kenceng banget Kau ngeliat Thailand Kayak gimana kemarin Kalau menurut gue Ya emang Dia lebih mateng sih Mainnya Kalau Kalau bales kayak gini tuh Bahas kayak gini Gue inget Lu bahas sama Coach Dev Oh iya Ya itu menurut gue Sama apa yang gue rasain Kalau Sistem latihan Indonesia Itu jelek banget Sampah lah Bukan jelek banget Sampah 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 Kenapa ya Enggak Enggak ada yang mau komit gitu Main Gue bilang Enggak usah main serius Main yang bener gitu Ya gitu Enggak tau sih Kadang tuh Makanya Gue tuh Kadang males Kalo ikut Scream Yang Scream yang itu Official Yang Indo Kita udah mau main serius Tiba-tiba Anjir bisa 30 Kita mau nyoba Strategi kita pun Enggak bisa Tau ini bener apa Enggak strategi kita Misalnya kita Gue main serius Katakanlah tim lain Yang enggak serius tuh Misalnya di zona 3 aja Lu sisa 30 Terus gue mau coba Strategi gue Gue enggak tau Ini work apa enggak Karena dari Apa BFN-nya aja Udah sisa 30 Sedangkan di teramain Zona 3 itu masih 60 Ya mungkin Pas di latihan Gue coba pakai Bisa Karena Sisa 30 orang Sisa 20 orang Karena enggak serius Jadi gue juga Enggak bisa nyoba Strategi gue disitu Nah kalau di Fastour pun menurut gue Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Nah jadi itu yang Kesulitan gue Beda level soalnya Kalau di Fastour Nah terus pro-pro player Menurut gue juga Mental sampah sih Kalau mereka masih mikir Fastour Buat dimenangin Iya makanya itu Mental receh Jadi kadang tuh Serba salah gitu Mau cari tempat Wadah latihannya Atau gimana Tapi Kemarin udah disentil Dikit doang sih Belum ada perubahan juga Nih scrim nih Belum ada sih Belum ada Belum ada Managernya Pas terakhir lu Podcast sama Kortus Trif Gak tahu tuh Udah ada scrim Indo lagi Apa belum Gue yakin sih Belum Cuman Cuman gak pernah Kita ini juga Itu kalau gak salah Sama ini Yang adain Streamer luar Iya padahal Mereka butuh Buat qualifier Piala Presiden Itu yang pertama Latihan Sekalian juga Apalagi gitu PMPL Makanya gue bilang Tim-tim yang serius Yang udah di PMPL Boleh kontak tim-tim Yang luar Menurut gue Lo ada kontak Manager-manager luar Ada Scrim Ale Tapi bagus jalannya Apa sama aja Lebih better Baik lagi ya Maksudnya ya itu Kenapa kita yang harus join Karena harusnya kan Kita punya Wadah sendiri ya Biar mereka coba yang Join ke kita gitu lah Oh saking Oh Karena kita join itu kan Ya berarti sistem latihan Apa Tim-tim di Indonesia Apa Scrim ini perlu gue Gue casterin gitu ya Terus gue pantau Oh ternyata gue catat nih Ini-ini tim sim sampah Sambil kita live stream Perlu gak sih digituin Perlu aja Kalau sih scrim yang ofisial Iya Oh ini yang sampah Ini-ini-ini Coret Kayak gitu Gue perlu sih Gue gak tanya Buat komunitas PUBG Mobile Indonesia Biar komunitasnya Dan hasilnya Bagus juga Ya memang harus Turun tangan juga sih Dari Officialnya Gue cobalah nanti Gue coba Ada scrim kalian Kayak gimana Kalau ini hasilnya bagus Kan pasti yang baik juga PUBG Mobile Indonesia Terus Ya Terus agak gue ekstrim gitu ya Ini apa namanya Scrim Untuk melihat tim yang sampah Yang asal-asalan mainnya Kayak gitu Segala macam Oke gue coba nanti Makanya kalau hasilnya itu Kita tiba-tiba Di season delapan Atau season berapa Tim Indom Mendominasi Saya PMPL saya Ya itu kan yang bagus Komunitas kita juga Iya sih Iya sih nama kita juga Jadi memang harus Saling kerjasama aja sih Bangun itu Oke nanti Gue coba ya Gue coba ya Walaupun terbatas juga Waktu gue sebenarnya Tapi sesekali Mesti di Sentil yang banget Cuma gak sekedar sentil gitu Oke gen Masalah PMG GJ Gue Cara coach mungkin NFT Oke Gue udah kenal Kalian kemarin mau minjem Love Flame dari BTR Kok lu tau? Tau lah Tau lah Bojol Tau lah Iya Love Flame Sama Sinyo Sama Sinyo Oh iya Tim-tim yang gak lolos Mungkin karena udah tau lah Di SEA Games kayak gimana kan Dua-dua itu menurut gue Kenapa gue Coba approach mereka Buat bantu gue Jadi coach di PMPL1 Ya gue udah pernah ngerasain Dicode sama mereka berdua Dan menurut gue Pemikiran-pemikiran mereka Juga bagus gitu Cocok 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 Dua-duanya cocok Sama Jeff Sama Jeff cocok Clover Cocok 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 semua Lah ketau kenapa kau Cocok Cocok semua Cocok 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 semua Sama Clover kan Cocok Iya semua Cocok 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 semua Gak coba approach Jeff atau Clover juga Jeff enggak Clover aku sempat Iseng nanya Jeff sempat Clover enggak Enggak Jeff enggak pernah aku tanya Kalau Clover aku sempat pernah nanya Pernah Sempat pernah Sempat pernah Terus jawabannya Wah Jawabannya ya Mau dia Mau Sekarang berarti Clover Yang ngebantuk Cuma anak-anak yang enggak mau Anak-anak yang enggak mau Ramanis yang enggak mau Oh karena ada pengalaman di BUM Oh pengalaman di BUM Yang enggak boleh makan mie itu Enggak lah Iya lah Enggak lah Kau juga di coach Iya sama Itu bentar enggak boleh makan mie Beneran enggak boleh Pengaruh emang Enggak tahu sih pengaruh apa enggak Cuma kesugasannya Tapi Beberapa waktu itu sempat kita ngelanggar itu Ya kita bala gitu Kita Enggak pernah Itu Gue enggak tahu itu work apa enggak Iya Tapi setelah kita keluar dari BUM Kita makan indomie ya Alhamdulillah fan-fan aja gitu Fan-fan aja kan Iya Sebenarnya fan-fan aja Iya mungkin tapi itu bagus juga Buat jaga kesehatan kita Betul sih Tapi sesekali enggak ada masalah Iya bener-bener Iya enggak ada masalah Bener Makan indomie Malah yang penting menurutku sebenarnya Olahraga Iya olahraga juga Tunggu ini buat memperjelas ya Minum dulu Ini untuk memperjelas aja ya Saat kau di BUM Yang nyuruh enggak boleh makan indomie itu manajemennya atau coachnya? Coachnya Coachnya Bilang apa dia? Enggak boleh makan indomie Makan mici bikin Enggak boleh minum kayak ekstra joss Wah Stress enggak kalau enggak boleh ke workup kayak gitu cuy Enggak boleh makan malam Makan malam oke lah masih logis Makan malam Enggak boleh minum kopi Lewat jam 5 sore Apa lagi kan? Apa lagi? Terus Tidur ya Tidur standar kayaknya Enggak boleh tidur Bangun Harus jam segini Standar Apa lagi enggak boleh ya? Ngerokok enggak boleh Ngerokok? Ngerokok tuh 50-50 Awalnya enggak boleh Nge-fap boleh Oh Tapi akhirnya Enggak kuat lahirnya Yaudah lah Terserah lu aja Salah Aduh Gue jadi Gue jadi Ngorek sih Oke oke Terus apa lagi ya Kalau Kalau kita turnamen Enggak boleh makan sembarangan Harus makan sehat Misalnya Makanan yang vegan Makanan-makanan kayak orang diet Iya Itu kalau kita turnamen Betul sih Memang perbanyak sayur Iya Ya itu sih Yang gue inget Berarti di Dewa United juga sedang terjadi kayak gitu ya Gue enggak tahu Tapi waktu PMPL final tuh Gue ngeliatin Si Nux ya Nux Gue liatin dia lagi di briefing tuh Dia ketawa Ngeliatin gue Kayaknya dia Mas Gain help me Mas Gain help me Please Terus kayak Kita kan cuma tetap-tapan tuh Terus dia ketawa Gue jadi ketawa dong Terus kita Wah Gue pernah ngerasain yang lu rasa Gue penasaran Gue pengen sih Ngundang Clover sih kesini Nah itu Makanya kemarin yang lu nanya Tentang Bung Yang dari kos-kos Pak Guyuban Gue kan sempet Lu Mana Clover dong lu tanyain Gak ada cuy Gue gak tahu IG-nya IG-nya gue kasih tahu nanti Oh boleh-boleh Coba-coba tahu Oke gue gak tahu IG-nya Gak pernah ada nama Andrew Andrew Tapi di luar itu Kos Clover bagi gue tuh Dia orang yang Membentuk gue lah Ilmunya bagus Tapi cara mengimplementasikan Ke gue tuh Gue yang gak cocok Makanya gue waktu itu Milih keluar dari boom Oh lu yang Waktu di boom Lu yang minta keluar udah Iya gue gak perpanjang Gak kuat Sama Clover Iya gue nyampein ke manajemen Gue gak cocok aja Lo gak kuat Gak cocok Gak cocok Apalagi Ramones Keluarkan lah Gue tuh udah deket banget lah Sama Ramones Jadi Eh yaudah lah Gue keluar juga lah Jadi Makanya sering gue sampein tuh Boom tuh tempat gue belajar Di luar itu Tempat gue mengimplementasikan Apa yang gue pelajari Dan salah satunya Guru gue Yang Gak cocok Tapi gak cocok Tapi ilmunya bagus Tapi lu approach lagi ke NFT Iseng Iseng Gue pikir Kayaknya kalau misal Kan kalau kita terus Kan pasti loan Apalagi sebulan doang Gak mungkin deh Kayak Tinggal gimana mungkin cocok-cocok Atau gak cocoknya Kayak gitu Iya Oke Oke Love Lame Nyocok lah ya Love Lame Nyocok Aku tuh seneng banget Apa ya Tukar pikiran sama dia gitu Iya Masalah PMPL ID tuh Gue Kan ya namanya Dia kan ibaratnya ya Kompetitor gue lah Sekarang di tim Gue malah Kita sempet di lobby bareng Kemudian kita ngobrol Dan gue pun sempet nanya Tentang bocil lah Waktu itu Bang Don Menurut lo gimana ya Bocilnya kayak gini Gini Pendapat lo gimana Kita tuh sering gitu Itu yang gue suka Dan dia tuh memberi solusi banget Nah itu yang gue Merasa cocok Dan Pengetahuannya tentang game pun Menurut gue ya Di atas rata-rata juga Pengetahuan tentang in game Ya strateginya Tentang dia ngecoach lah gitu Tapi penerapannya bagus gak? Penerapannya yang gue terima Bagus Tapi gak tau kan Daya serap Masing-masing orang kan juga beda Belum tentu di gue Menurut dia Bagus di Yang lain Tapi Jujur gue kesel sama dia Gara-gara Bukan gara-gara sih Cuma ngeliat Ada beberapa momen BTR lagi drop banget Dia masih nge-review kencang disitu Setelah Game selesai Masih nge-review kencang Lama banget Lama banget Terus gue bilang Don Itu anak-anak lagi drop Kayak Lo bisa gak sih besok aja gitu Besok aja gitu Tapi Don emang cukup keras bener orangnya Gue kurang setuju kemarin Cara Mungkin Pas DC game belajar dari Coach Clover Mungkin ya Kan pendampingnya Oh iya ya Di Inas 1 Mungkin ya Kan gak tau itu mungkin caranya Coach Clover Eh Coach Love Lamb yang Gue juga penasaran banget sama seorang Coach Clover ini Gue Mohon dong Love Lamb Oh Love Lamb Jadi Clover lah Love Lamb udah Clover lah Jadi untuk Andrew Harwin ya Tapi gue berharap Dia dateng juga sih Gue pengen Tau kalau lu nanya ke dia Insight 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 Dari dia Bagus kok Ilmu-ilmunya tuh bagus Iya Soalnya Yang gue tau dari beberapa Professional player Atau Gak dari PUBG Mobile Tapi FPS yang lain Seorang Andrew Harwin Clover Adalah gurunya guru gitu ya Iya Gurunya guru Jadi insightnya pasti Wah gitu Iya Banyak banget ini ya Pengetahannya Jadi gue penasaran banget Namun Minggu yang ketiga ini Ada perubahan Buat kalian nanti main Gak ada sih masih Maksudnya kalau perbaikan ada Cuman perubahan yang seperti apa nih Ya entah boy chill Diterapin Atau kau gak main dulu Membiarkan Kasih pengalaman Dan kalian Udah yakin lolos Possible buat dilakuin sih Yang kalau misalnya aku gak main tuh Possible Jadi overall 100% Di Ramones Tapi kalau drop Tapi kan Pas gue coba Lepas tuh Dua kali tusun Iya Dua kali tusun Siap-siap gue bacotin pasti Betul Pasti nih Pas liat Story Wah Ini gak lama kita nih Yang kena serang junior Ada memang kepikiran kayak gitu Ada Cuman dibalik itu Menurut gue ya Hasil yang week 2 itu Memang kita perlu perbaikan Tapi menurut gue gak sejelek yang Terlihat Hasilnya gitu Walaupun kita di posisi 12 ya 12 di week 2 tuh Menurut gue Gak sejelek yang jelek banget gitu Iya Makanya gue kemarin ngomong Tapi memang kita perlu improve Harus Iya harus improve Bukan perlu lagi Harus banget improve gitu Gak mungkin stuck ya gitu aja Karena ya Panggung kalian cuma bukan pempel saya doang Harus PMGC gitu Tinggal bagaimana ngebawa mindset tersebut Lebih slow aja gitu Oke Itu hal yang paling sulit sebenernya Menurut gue Untuk diterapin ke anak-anak Benar Lo mau sampai kapan Lo mau sampai kapan Gen Berkarir terus di scene profesional Ini baru gue sampein Setelah gue kelar Week 2 kemarin lah Kayaknya kalau kita lolos PMGC Terus kita top 3 Gue fancy deh Di PMGC gue top 3 ya Gue fancy Kalaupun gue jadi coach Kayaknya gue jadi coach pertama Yang udah ngerasain semua Kompetisi PUBG Mobile Iya Gitu Tapi kalau misalnya Gak top 3 Gue kayaknya mau lanjut Satu season lagi Atau dua season Menurut gue Gue masih cukup Mampu lah Setahun lagi lah ya Di 2023 gitu Mungkin aja nanti ada Franchise League Kita gak tau PPL Harus ngerasain hal itu juga Iya makanya tuh Kalaupun gue mau jadi coach Gue harus ngerasain PMGC Biar orang-orang No excuse ke gue Apa lagi lo Apa nanti Franchise League Dia kan belum pernah Ya juga ya Kalau itu kan apa Gue udah Ngerasain scene nya Mau dari 0 Sampai yang paling tinggi Gue udah ngerasain semua Tenginin gue dia Wah Gue bisa digeser posisi Gue jadi analis talent nih Iya sih Gen Tapi Gak burn out Udah 3 tahun main Enggak sih Gue Gak ada bosen Enggak Gue kalau Gue Bosen tuh ada Tapi gue tuh sekarang Gue tuh latihannya tuh Paling kalau latihan kayak yang mikro tuh Gue ter-DM Training biasa Gue lebih sering nonton Gue kalau di kamar tuh Nonton sendiri Udah Gue coreh-coreh sendiri Oh ini misalnya kayak gini Ini gimana Tim fight Beberapa udah gue Ajarin ke anak-anak Gue suruh mereka Kayak meditasi gitu Gue suruh mereka merem Relax Coba lu pikirin Tim fight yang pengen lu menangin tuh Dimana sih Terus lu pikirin Posisinya tuh gimana Cara menangnya Pikirin ya Jadi Jadi Ya kita belajar Di mindset nya sih Makanya gue bilang kan Kayak Lu belajar Lu Apa Pastur Sampai midnight Kalau lu gak Tapi kalau lu Bayangin aja Lu merem Imajinasiin Oh lu perang di kompon Di gereja Oh lu harusnya Ngepose dari sini Lu kan harusnya udah hafal kan Bentuk kompon itu gimana Tiren itu gimana Nah coba lu Nanti implementasiin Itu gue terapin juga sebenernya Ke bagas bagus Lu si zuxi Gue ngomong sama mereka Lu pada main ampas nih Belakangan nih Setahun ini Sampah banget main Kayak bukan kalian Dua tahun yang lalu gitu Jadi Kalau gue Buat mereka Lu gak usah perlu latihan Karena mereka Bisa dibilang Anak-anak yang gifted Yang sudah Ya Dikasih Inilah Gift lah dari Tuhan gitu Game sense yang tinggi Gue nyuruh mereka Nontonin aja Match-match mereka yang jago Itu aja menurut gue Udah cukup banget Gak tau nanti Diterapin Ya itu kurang lebih Kayak gitu Aku nyuruhnya Coba inget-inget Kalian tuh udah jago Tapi Ya Kalian tuh jago Apalagi Kalian tuh semua tuh jago Di PMPLCA ini Jago Tapi harus respect Ya Tapi respect Jangan bikin lo takut Dan JPR Iya Kadang tuh masih bingung Ini respect apa takut Beda menurut gue Iya Gue juga melihat Kekurangan tim Indonesia Juga kayak gitu Ketika ketemu lawan Mereka JPR Malah cabut Manuver Nah padahal Lawan di depan kalian Juga JPR juga Sama kalian Padahal Itu yang mindset mereka Kayak masih belum ada gitu Makanya respectnya tuh Dengan cara apa gue bilang Ya respectnya Kalian main dengan bener ya Kalian tuh sama-sama Jago Sama-sama jago Tinggal kalian main bener aja Gimana cara menangin perangnya Atau defendnya Atau gimana Bukannya Bukannya Asal-asalan ini Ya itu Itu bukan respect namanya Iya Kayak HIFX Jadi HIFX lagi HIFX juga GFX Iya Kayak gitu lah Kemarin tuh ya Di panel presiden Iya Menurut lu kayak gitu Iya Menurut gue Oke Gue gak banyak lagi Namun Kayaknya udah cerita banyak banget Gini ya Tapi gue tentu Perlu insight lo Dengan tim Indonesia yang lain sih Tim Indonesia yang lain Lo ngeliat boom kemarin Kalau menurut gue Udah bukan sampah lagi Tapi ampas Yang week 1 Eh week 2 Week 2 kan hari pertama Hari kedua Mereka bayangnya Cuma dapet 7 poin Atau 9 poin gitu Lo satu hari dapetin 7 poin 9 poin Itu bukan sampah lagi gen Ampas Menurut lu gimana Tim boom kemarin Yang penuh Gue ocehin itu Kan kalau gak Yang gue denger tuh katanya Di week 1 itu Sakit semua pemainnya Itu minggu pertama Iya Oke Nah menurut gue Memang Berangkat dari situ Mungkin telat Panas Telat panas Dan adaptasinya jadi lambat Di minggu kedua Tapi lebih turun lagi Walaupun udah sehat Ya makanya tuh gue bilang Kalau gue bilang tuh Bagusnya boom di week 2 tuh Belum sebagus NFT di week 1 Iya Dan jeleknya NFT di week 2 Belum sejelek boom di week 1 Iya Iya Betul sih Makanya gue bilang Tapi gue harus improve Oke kemarin makanya Kayak gue agak sebul-sebul Gimana gitu Ya sebenernya sih Fine-fine aja lo main Yaudah lah ya No pressure Tapi kayak Ya lo gak gitu-gitu banget kali Lo gak gitu-gitu banget Jadi kalau gak gue gas hari itu Kapan lagi gitu Tapi gue gak tau Omongan gue nih kadang Ngebuat orang beneran trigger Atau enggak Tapi setiap beberapa momentum Orang yang kayak Evos meong Lo inget kalau country final Ada PMPL kemarin Evos meong Terus malamnya Evos langsung Dua-dua elim chicken Terus siang gue review Pak Guyu Bancoc Ini bisa dua kali chicken Gue gak tau ini sebenernya Beneran Magis atau enggak Tapi Itu terlihat Bacotan gue bikin ketrigger Tau gak sih sebenernya Bikin ketrigger kayaknya Ngaruh-ngaruh gak sih Kalau lo liat story lo Yang ngesin ada gak anak bu Anak bu ada yang ngesin story lo gak Ya ada Ya mungkin ketrigger menurut gue Apalagi Ken Gue mention gitu Gak dibalas gitu Pasti-pasti ya Makanya tuh Mereka pasti Ngerjain sesuatu lah Dapuran Dapurnya mereka lah itu Cap Mbak Binsa Gaming Cap Pernah juga gue First buat pembelasinya Udah Keduluan ke boom Iya Sebenernya bagus Buat dianalisa data sih Gue suka banget Mbak Binsa Gaming Kalau masalah analisis Tapi Analis gue lebih jago Siapa sih analis lo Spill dong Nougat Nougat Lo tau Oh itu yang Ngurusin data-data Dia sekarang mau jadi coach Mau jadi coach Lo tau gak Ini gue bocorin Dia tuh awalnya analis Terus selama dia PNPL Seiani Minggu pertama Dia ikut Coaching Akademi Apa coaching klinik Sama Clover Sama Sunskui Wah gue bilang Berarti lo mau jadi coach nih Cocok dah lo Yaudah Tau gitu Gue gak perlu cari-cari coach Kemarin sama manager Lo aja bang Gue bilang Orang mana deh Orang Aceh Orang Aceh Tapi Ya beberapa memang Ada Media-media Ya gitu Unofficial Kayak Green Corner RBJ Kan emang Kayak masing-masing Punya ciri hasil lah Kalau Green Corner Kayak buka fun fact-nya Terus drop zone Nougat tuh Detil banget MVP point Segala macem Data-datanya PM-PIL update Semuanya Terus PUBG Peace Ada juga Ada-ada Karakternya masing-masing Jadi kayak semua Saling mungkapi tuh Kalau berani jadi coach Dari Nougat Gaming Udah berani keluar Dari zona nyaman nih mungkin Iya Dia pun baru pertama kalinya Jadi analis tim tuh Di NFT Dan bagus datanya Buat kalian Bagus Bagus Itu Dapetnya juga gak sengaja Gue Setelah pihak presiden itu Gue Pengen nyevalin Anak-anak gitu Tapi dengan Adil gitu loh Takutnya kalau gue yang Ngoce-ngoce sendiri Masuk ke pingkanan Keluar kopi kiri Sampai gue yang Nyalah-nyalahin Atau gimana Terus gue Coba deh Ini Nougat nih Sering buat data Kayaknya bisa deh Jadi aku minta Mas Buatin data dong Tentang PIL presiden Sampai PIL ID Performa kita gimana Dibuat udah Aku tunjukin Terus aku Iya nih Nah makanya Ini salah satu yang Jadi gue gak terlalu Emosional lagi Ada yang membantu lah ya Kalau lu gak percaya Amang-amangan gue Ya lu percaya data ini Kalau secara data Lu gak mau percaya Kalau performa lu lagi Don Ya lu mau percaya siapa Lu masih mau bilang Lu berguna buat team Kalau data lu ini Ya lu Gue mau percaya Amang-amang Ya harus ada Respek sama Diri sendiri Dan juga temen-temen Kalau gue buat salah Yaudah Akui kesalahan itu Dan Ya bantu temen-temen lu juga Untuk dengan performa lu Yang bagus Mesti kayak gitu Pendewasan pemikiran sih Iya makanya itu Jadi yaudah Kalau lu takut di belum Ya ini data Kalau lu masih gak terima Ya gue gak tau Cara nge-trade lu Gimana lagi Terus Boom lagi Boom lagi Boom Gue apa boom Maksudnya boom jaman Boom yang sekarang Boom yang sekarang Oke Ada tas Kok ngomongin mereka adaptasi gitu Tapi Ada hal lain lagi Selain adaptasi gitu Yang Diperlukan sama mereka Gak ada sih Apa udah bagus gitu Menurutku udah bagus Bagus ya Udah bagus Iya Kalau aku sih menurut aku Sebenernya bukan masalah apa-apa Cuma match pembuka itu kan sunhawk Kalau mereka masih maksain buat melawan Iya itu sih yang Maksa banget Iya maksa banget Oke lah Gue tetep Kayak suka lo melawan gitu Kayak lo mencoba gitu Tapi kalau udah dua kali kalah Itu menurut gue udah cukup Iya udah cukup Itu satu minggu full kayaknya dia perangin terus Iya Karena gue bilang Sunhawk itu adalah modal awal Buat kalian main enak terus Iya bener Di Erangel sama Miramar Kalau kalian kalah-kalah mulu di awal-awal dah Bawaan malas Kayak main klasik lah Tusun aja Pasti udah males Iya bener-bener Tusun terus Pasti males kesana ke bawahnya Iya bener Itu ke bawah vibes Ini alam bawah sadar sebenernya Yang tidak terbaca Untuk oleh banyak orang gitu menurut gue Jadi hal simple itu udah Udah terlewati sama mereka Mereka pindah ke hatin Ada perubahan yang besar menurut gue Terus yang lain Alter ego Kalau alter ego ya Alter ego ya alter ego Maksudnya ya konsisten dari PMP LID Juga mainnya udah bagus Tapi gue heran Coachnya minta gue Tolong dong Bacotin anak-anak gue gitu Iya berarti memang Sebenarnya Menurut Coach Dev Performa alter ego tuh Nggak harusnya kayak gitu Nggak di titik atasnya mereka Iya Menurutnya masih kurang ini Walaupun mungkin sebagian orang Ya melihat mereka udah konsisten Udah bagus lah Cukup bagus lah Tapi mungkin bagi Coach Dev kan ya Ini belum memuaskan Maka yang kediam Butuh Iya butuh lo bilang Karena mereka udah di grand final PMGC gitu Mainnya kayak gitu Itu nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa terlalu bagus banget Ngingbangin Thailand aja Iya Infinity atau Face Clean atau siapa gitu Tham Bacon Itu bener-bener gue udah cukup Tapi yang bisa melakukan hal itu adalah GD GD yang ngeri banget GD yang ngeri banget menurut gue Tapi Nggak tau kenapa Feeling gue mereka nggak lolos PMGC Kok feeling gue lolos Feeling kalian lolos Masa ya PM GD GD Iya Iya lolos Lolos Kan sempat jatuh juga tuh Tapi Gue soalnya Tau pembawaan Alan sih Gimana Tau pembawaan Alan Menurut gue lolos ya Tapi kau nggak tau pembawaan yang lain ya Iya menurut Yang maksudnya Bagaimana pembawaan Alan tuh bisa Bawa anak-anak yang lain Kau yakin Emang kau kenal karakter yang kayak Booms Nih chill They both Tapi menurut gue Alan punya kapasitas buat Nanganin anak-anak yang lain Emang pasti Alan tuh yang nge-igelin Iya Soalnya gue pernah lihat juga di itu Alan tuh Pernah ngomong ke teman-teman Sorry to say katanya Kita ini cuman kayak member dua Dua yang nggak yang kemain Di konten apa Konten Pokoknya konten yang gede gitu Ya menurut gue emang Alan kayak gitu Kan gue seperti sekamar Ramalan Jadi gue tau Kita juga sharing lah Maka gue sering sharing Sama anak-anak selama Maka banyak banget Insect yang gue dapat Dan gue pun kadang bisa baca Gimana cara dia bermain nanti Di timnya masing-masing Itu kadang Oke Again Mungkin The bad one ya Kayaknya udah satu jam lebih Yang Udah dibahas Gue biar penonton juga Nggak bosan Mungkin nanti lain kesempatan lagi Ada beberapa Yang sudah terjadi Nanti kita bahas lagi Dan boleh lah Banyak sekali untuk Haters NFT Bukan haters sih Tapi kayak Yang meremehkan NFT gitu Untuk Lolos ke PMGC Ini sama Kalau NFT diremehkan itu Kita udah biasa Sering banget kita diraguin Bahkan ketika kita diatas itu Kita masih dianggap kuda hitam Jadi Slow aja NFT tuh slow nya Nggak mikir Mau kita diatas pun Kalian tuh masih ngeraguin Jadi buat apa Aku mikirin kalian ngeraguin Kita ya Yang penting kita main bagus Terus Kalau gue lebih Gimana gue membuktikan Buat orang yang percaya Amatim gue Daripada gue membuktikan Bahwa orang yang gak percaya Amatim gue Itu salah Gue lebih menghargai Ke orang yang Mempercaya NFT Teman-teman yang Ngedukung NFT Mau dia kalah Mending gue buktiin ke mereka Oh kalau Gue tuh pantas didukung Itu sih Pantas didukung Pantas didukung Pantas disupport gitu Kalau cuman Di Cacimaki doang Gue gak peduli Ada komentar Buat Kira-kira Raijen Menginginkan juga Slot di NFT gitu Bisa gak main dia? Next kita jawab Di podcast selanjutnya Oke guys Good luck Buat Event-event selanjutnya Mudah akan Dan gue yakin Nantilah Tolos NFT